Inilah kondisi jembatan Kali Cimadur Kali Cimadur, nyampe ke Jembatan Baru Kampuramadi, ke Jembatan Baru nyampe Bahkan selingnya, kerintangan anginnya sudah terputus Berhati-hatilah Air semakin besar Oh lihat Orang gak ada yang berani kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bersama channel Bangkumis Berbagi Di edisi 9 Oktober 2022 Beredar viral, sebuah tayangan video Satu bencana banjir di Banten Selatan Dan beberapa kawan media Bangkumis pun terus bertanya-tanya Karena belum ada satu informasi dari pihak yang resmi kusun dari pemerintah Dan malam ini Bangkumis sudah terhubung Dengan Bapak Tibi, BPPD Provinsi Banten ya Pak Satgas BPPD Provinsi Banten Pak Oke, selamat malam Pak Tibi Selamat malam Pak Kubis Pak Tibi bisa untuk sedikit menjelaskan peristiwa banjir di Banten Selatan pada umumnya Gimana Pak Tibi? Menurut pantauan Pak Tibi yang dari tim BBPD Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Pak Kubis Kami dari BBPD Provinsi Banten Belum berani mengeluarkan statement apapun Karena kami dari BBPD Provinsi Banten Sifatnya mensupport BBPD Kabupaten Lebat Atau BBPD Setelan Ada pun mengenai kejadian banjir di Banten Selatan Memang itu sudah diprediksi dari kemarin-kemarin Pak, dikarenakan cuaca yang mengelang direksi Ini curah hujan yang semakin meningkat Maka ya terjadilah banjir Ada pun usaha kami Dari BBPD Provinsi Khususnya pos Kabupaten Lebat Yang ditempatkan di Kecamatan Malawi Kami untuk malam ini Sudah memberangkatkan anggota kami Bekerjasama dengan Pak Sarmas Yang kebetulan juga Menempati pos di Manufi Selatan Pak Begitu laporan sementara Pak Kubis Pak, mungkin ini kan karena bicaranya tempatnya Titik-titiknya media itu pengen tahu Karena di semua video yang berada tanpa penjelasan Minimalnya barangkali Bapak punya informasi Titik-titik mana saja sih Lokasi yang memang terkena banjir atau longsor Pada siang sampai malam hari ini Terima kasih Pak Informasi sementara yang kami terima Adalah di Kecamatan Bayang Khususnya itu Desa Bayang Barat Dengan suakan Terus kemudian ada di Kecamatan Panggarangan Itu Desa Bangkono Pak Itu sementara yang masuk ke kami Oke, terima kasih Pak TB Mudah-mudahan informasi ini minimalnya Teman-teman media juga menjadi referensi Bahwa BBBD pun belum Sempat untuk memberikan secara rinci dan luas Tapi mudah-mudahan nanti terus komunikasi Dengan channel Bangkus Berbagi Agar warga Banten Mengetahui perkembangan demi perkembangannya Pak TB, terima kasih Selamat malam Dan jangan lupa Kegiatan-kegiatan yang update Kirim nanti videonya Kecamatan channel Bangkumis Berbagi Siang, terima kasih Pak Ya Pak Mirza, demikian tadi Bincang-bincang Bangkumis Bersama Bapak TB Korlap BBBD Provinsi Banten Yang memang sampai detik ini Belum bisa Untuk memberikan statement secara luas Tapi minimalnya Bincang-bincang malam ini Menjadikan satu bahan referensi dulu Kepada semua media dan warga Malimpin, Banten, dan sekitarnya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungai Cilikit Beluang Sungai Cilikit Beluang Imah Jaro Kehampas Panjir Alat-alat palin Semen bose palin Dalat Cibangkung terpotos Setelah Sprint Gedean Ya marketplace Ya Tersia Tempat Isang Beberование Gede Amat Vamos Total Tapi Amater Kita Mereka ang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.